Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka kegiatan berbagi berkah bersama Dinas Tenaga Kerja, Kooperasi dan UMKM Kota Jambi kepada masyarakat tidak mampu. Hal ini bertujuan agar masyarakat Kota Jambi bisa ikut berbahagia merayakan Hari Raya Idul Fitri mendatang. Wakil Wali Kota Jambi Maulana membuka kegiatan berbagi berkah bersama Dinas Tenaga Kerja, Kooperasi dan UMKM Kota Jambi. Diawalah kantor Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Jambi pada Senin 17 April 2023. Kegiatan ini juga turut dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan UMKM Kota Jambi Komari dan Kabit Perkooperasian Yudha Dharma, serta dihadiri masyarakat penerima bantuan sembako. Dalam kegiatan berbagi ini, Maulana mengatakan kegiatan ini merupakan sebagai program pemerintah untuk berbagi di bulan Ramadan. Selain itu, banyak kegiatan berbagi di beberapa instansi, baik dari kalangan pemerintah maupun dari pribadi sendiri. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan Ramadan untuk berbagi, bersedekah pada warga yang membutuhkan, sehingga harapannya tidak ada warga Kota Jambi tidak bahagia di Hari Raya Idul Fitri ini. Dan saat ini, kelompok kooperasi yang memberikan bantuan sebanyak 130 paket kepada warga yang kurang mampu dengan komposisi bantuan bahan pokok dan daging beku. Jadi, ini adalah bagian dari program kami dari pemerintah, yaitu berbagi di bulan Ramadan. Banyak kegiatan berbagi, selain dari seluruh instansi, dari Pak Waliwun dan dari saya, baik secara pribadi, baik secara pribadi, dan secara pribadi. Yang tinduannya adalah mengoptimalkan promotor kita untuk berbagi, bersedekah pada wakil. Dan saya harapannya tidak ada warga Kota Jambi tidak bahagia di Hari Raya Idul Fitri ini. Herusha Putra, Jek TV, melaporkan.